bola Indonesia U19 dan U17 di Uruguay. Pemain-pemain ini berkompetisi di divisi bawah sistem Liga Sepak Bola Uruguay, yaitu divisi Kuarta dan Kuinta, selama minimal 6 tahun. Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan pemain-pemain tersebut sebagai bagian dari tim nasional sepak bola Indonesia di masa depan. Pada musim 2011, klub ini berganti nama menjadi Deportivo Indonesia. Namun, pada Desember 2013, Deportivo Indonesia dibubarkan setelah kontrak antara Bakrie Group dengan Asosiasi Sepak Bola Uruguay berakhir. Program ini dianggap sebagai langkah penting dalam pengembangan sepak bola Indonesia, memberikan pemain muda kesempatan untuk melatih keterampilan dan bermain sepak bola di tingkat yang lebih kompetitif. Ketika Zalnando berada di Deportivo Indonesia, dia merupakan bagian dari